Intro Menjelang hari kemenangan Idul Fitri 1442 Hijriah, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diyah RT Idawati, membagikan puluhan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selasa 11 Mei 2021. Bantuan berupa kebutuhan pangan pokok itu ia berikan secara langsung kepada kelompok ekonomi lemak. Menurut Diyah, kegiatan ini merupakan bentuk kepeduliannya kepada masyarakat yang kurang beruntung agar mereka bisa turut berbahagia dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Diyah juga mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan agar mereka bisa memutus rantai penularan yang mana saat ini lonjakan kasus COVID-19 di Aceh Gian meningkat. Ya, jadi pada bulan Ramadhan memang acara rutin kita adalah menyambangi mereka-mereka yang kurang beruntung untuk memberikan paket-paket Ramadhan. Beberapa waktu yang lalu sebetulnya sudah selesai ya kegiatan, tetapi Alhamdulillah ini ada rezeki lagi, ada kita bisa membuat paket Ramadhan lagi, sehingga kita bisa menyebarkan ke masyarakat-masyarakat yang memang kurang beruntung. Tadi pagi kita telah mendatangi petani tirom, ada banyak petani tirom yang kita kemudian bagi paket Ramadhan, ada juga mereka yang dari korban kekerasan, dan juga selain korban kekerasan mereka juga ada yang sakit dan lain sebagainya, dan ada mereka yang sudah berusia lansia seperti yang ada di Zibreh ini. Dan nantinya insya Allah sampai besok kita akan terus berkeliling menghabiskan paket Ramadhan yang telah disediakan. Demikian, terima kasih. Terima kasih.